Mas Murdaud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Terima kasih telah menonton! Shalom sahabat biblika yang dikasih oleh Tuhan, sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-71 di dalam serial pembahasan Injil Markus dengan tema Anak Daud dan Tuhan Daud. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Markus pasal 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-37. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Waktu Yesus masih mengajar di rumah Allah, dia berkata, kenapa ahli-ahli Taurat mengajar seperti ini? Kristus akan datang sebagai keturunan Daud, sedangkan Daud ketika dikuasai oleh roh Allah berkata, Tuhan Allah berkata kepada Tuhan saya, duduklah di sebelah kananku dan memerintahlah sebagai raja dan aku akan mengalahkan semua yang memusuhimu dan menjadikan mereka budakmu. Jadi Daud sendiri sangat menghormati Kristus dengan menyebut dia Tuhan saya. Kalau begitu, kenapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa raja penyelamat hanyalah keturunan Daud? Orang banyak yang ada di situ senang sekali mendengar Yesus mengajar. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-37. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, mengajar di baik suci pada hari Selasa minggu terakhir, Yesus dengan mudah membungkam kritik atas dirinya. Mereka yang mempertanyakan otoritasnya, orang Farisi dan orang Herodian menjebaknya tentang membayar pajak, Orang Saduki berdebat dengan kasus kebangkitan, kemudian seorang ahli Taurat bertanya tentang perintah utama. Yesus kemudian mengajukan pertanyaan kepada orang Farisi tentang Kristus atau Mesias sebagai anak Daud. Bagaimana mungkin Raja Daud dengan wahyu memanggil Kristus dengan panggilan Tuhan? Tampaknya sebuah teka-teki yang tidak bisa mereka jawab. Bagian yang dirujuk Yesus adalah Masmur 110, teks perjanjian lama yang paling sering dikutip di dalam perjanjian baru. Dikutip atau disinggung 33 kali di dalam perjanjian baru. Sementara orang Farisi tidak bisa menjawab, kita mendapatkan keuntungan dari ketuntasan wahyu untuk memahami bagaimana Kristus bisa menjadi keturunan Daud dan Tuhan Daud dan bagaimana Yesus terbukti menjadi keduanya. Pertama, Kristus adalah anak Daud menurut nubuatan seperti yang dinubuatkan kepada Daud dengan Salomo sebagai gambaran dari Kristus. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaanmu. Dua Samuel 7 ayat 12 Seperti yang dijanjikan oleh para nabi, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita, Yeremia 23 ayat 5 sampai 6 Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya, dan aku Tuhan akan menjadi ala mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Yeskiel 34 ayat 23 sampai 24 Pada saat perjanjian baru, harapan umum orang Yahudi adalah, Kristus akan menjadi keturunan Daud. Yesus adalah keturunan Raja Daud, Yesus adalah keturunan Raja Daud melalui Yusuf. Injil Matius menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud, mengikuti garis keturunan Raja Daud melalui putranya Salomo. Yesus adalah keturunan biologis Raja Daud melalui Maria. Injil Lukas menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan Jasmani Daud. Mengikuti garis keturunan Daud melalui putranya Nathan, Yesus adalah keturunan Daud baik dari pihak ibunya dan ayah angkatnya. Pertanyaan Yesus bukanlah untuk meragukan Kristus sebagai anak Daud. Itu berfungsi untuk membungkam kritikan terhadap dirinya karena mereka tidak memahami bagaimana keturunan Daud bisa juga menjadi Tuhan atas Daud. Hari ini kita memahami bagaimana Kristus adalah Tuhan Daud menurut nubuatan. Seperti yang dinubuatkan oleh Daud di dalam teks yang dikutip oleh Yesus. Masmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antaramu sumuh. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu, keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melki Sedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa, sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan, ia minum. Oleh sebab itu, ia mengangkat kepala. Masmur nomor 110 ayat 1 sampai 7. Kristus akan menjadi Tuhan Daud, memerintah di tangan kanan Tuhan sebagai raja dan imam selama-lamanya. Seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Kristus akan menjadi seorang putra, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal. Atas pemerintahannya yang tanpa akhir. Seperti yang dinubuatkan oleh Mikha pasal 5 ayat 2. Kristus yang lahir di Bethlehem akan menjadi seorang penguasa. Orang yang berasal dari kekekalan. Nubuatan perjanjian lama menyatakan kerajaan dan keilahian Kristus. Yesus adalah anak Allah. Seperti yang diterima dan diklaim oleh Yesus. Yesus menerima gelar anak Allah dalam penyembahan. Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah. Seperti yang diberitakan oleh orang lain, Allah menyebut Yesus sebagai anaknya. Petrus mengakui Yesus sebagai anak Allah. Markus memulai injilnya dengan menyatakan Yesus sebagai anak Allah. Malakad Gabriel berbicara tentang Yesus sebagai anak Allah. Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Nathanael, Martha, dan Yohanes mengakui dia sebagai anak Allah. Disebut anak Allah menyinggung prakeberadaannya. Seperti yang diungkapkan di dalam proloh Yohanes tentang injilnya Yohanes 1 ayat 1-2. Seperti yang diklaim oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 8 ayat 56-58. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 5-7. Kitab suci perjanjian baru dengan jelas menyatakan keilahian Kristus. Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Yesus sekarang memiliki semua otoritas di surga dan di bumi. Segala sesuatu termasuk Daud di surga telah ditundukkan dia. Dia adalah penguasa Raja-Raja di bumi. Raja segala Raja dan Tuhan segala sesuatu. Orang yang akan memerintah sampai semua musuh ditempatkan di bawah kakinya. Kematian menjadi yang terakhir. Kitab suci perjanjian baru dengan jelas menyatakan pemerintahan Raja Kristus. Kesimpulan, ini adalah jawaban atas teka-teki yang diajukan oleh Yesus. Kristus adalah putra Daud berdasarkan inkarnasinya dari garis keturunan Daud. Kristus adalah Tuhan Daud berdasarkan keilahiannya yang kekal dan pemerintahannya sekarang. Rasul Paulus kemudian menulis bahwa Yesus adalah anak Daud secara jasmani. Anak Allah sebagaimana dibuktikan dengan kebangkitannya. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus, Tuhan kita. Daud tidak hanya dengan tepat menyebut keturunannya sebagai Tuhan. Tetapi kita juga harus demikian. Kita menerima keturunan Daud ataupun Yesus sebagai Tuhan. Melayani dia sebagai sukarelawan di dalam hari-hari kekuasaannya. Menurut Masmur nomor 110 ayat 3 lukas 6 ayat 46. Sahabat biblika yang dikasih oleh Tuhan. Mendapati fakta bahwa Yesus adalah keturunan Daud dan juga Tuhan Daud. Membuat kita bersyukur. Membuat kita senantiasa. Teringat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Di dalam pribadi Yesus Kristus yang adalah sepenuhnya manusia dan juga sepenuhnya Allah. Kita bersyukur dapat mengenal Allah yang hidup yang sedemikian ini. Kiranya setiap diri kita, di dalam pelayanan kita di muka bumi ini, dan di dalam hari-hari kehidupan kita, kita senantiasa bersyukur dan Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati kita. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.